Intro Puluhan petugas gabungan dari TNI Polri, BPPD, dan Satpol PP yang ikut melaksanakan persiapan pengamanan kunjungan Presiden Joko Widodo di Bendungan Lewi Keristasikwalaya, Jawa Barat diduga mengalami keracunan makanan pada Rabu 28 Agustus 2024 Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengaku masih belum mengetahui penyebab pasti Namun sejauh ini para petugas gabungan itu diduga keracunan nasi kota Sebab sebelumnya para petugas menyentap makanan yang dibagikan yang menunya berupa nasi kuning, telur, orek tempe, perkedel, dan sambal Para korban yang mengalami gangguan kesehatan tersebut langsung dilarikan ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan terdekat Yusuf menambahkan, pihaknya masih memantau perkembangan kasus keracunan tersebut Saat ini, istana masih berkoordinasi dengan Pangdam, Kapolda, hingga Tim Edis Kepala Puskesmas Manonjaya, Mia Sofya, mengatakan pihaknya langsung penanganan pasien yaitu pertolongan pertama sesuai dengan SOP 9 korban harus dirujuk rumah sakit dan pihaknya juga sudah mengambil sampel makanan yang dimakan Dilihat dari kejalanya, yaitu mual, muntah, pusing, dan perutnya melilit diduga keracunan makanan Sementara itu, di tempat yang berbeda Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi Kolonel Inf Devi Dharma mengatakan korban keracunan mulai membaik setelah menerima perawatan medis di rumah sakit Tim UTV mengabarkan